Ya memang Tiongkok sudah memborong kedelai dari Brazil kan sebelum harga mengalami kemaikan lalu hal yang kedua Argentina sebagai salah satu produsen dunia juga wik kedelai itu mengalami mokok lalu beberapa minggu terakhir Argentina kemudian menyetop import ekspornya ekspor kedelai dan ini yang meningkatkan harga kegelirai jadi sebenarnya kenaikan harga kegelirai kalau sejak bulan Mei ini sekitar ya sekitar 100% dari bulan Mei tahun 2020 ya Pak? dari bulan Mei ya dari bulan Mei ini sudah meningkat sekitar 100% hasil produksi kita itu kurang dari 1 juta ton sekitar 800.000 sampai 900.000 yang kita impor ini sudah 7,4 juta ton tahun 2020 ini perkiraan saya 7,4 juta ton jadi memang dan ini peningkatan luar biasa karena tahun 2014 itu baru sekitar 4,2 juta ton jadi terjadi peningkatan yang relatif tinggi impor kedelai kita dan dari 7,4 juta ton itu kira-kira 2,6 juta ton itu berupa kedelai biji ya yang kemudian digunakan oleh peracin-peracin tempe dan tahu kalau memang Indonesia rencana untuk suasung badan kedelai seperti tadi yang saya sampaikan satu kebijakan tarif dalam arti tarif kedelai untuk impor kedelai ini harus dinaikkan dan sehingga harga kedelai impor ini bisa menyamai harga kedelai yang diproduksi oleh petani dalam negeri yang kedua perlindungan harga di tingkat petani karena apa mas harga kedelai di tingkat petani normalnya itu hanya 5.000 sampai 6.000 mana ada petani berusaha untuk double delaynya diberi pada harga itu kan hanya sekarang saja naik sekitar 8.000